Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran PJOKA kelas 6 ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Tici Raka memberitahukan rencana ke depannya untuk kita belajar kelas 6. Nah, kelas 6 ini kan, sebentar lagi, mau USBN ya. Jadi, pelajaran PJOKA-nya, teacher, ada 2 materi, yang pertama itu PH, jadi 2 kali pertemuan, 1 kali PH, jadi ada 3 pertemuan ya. Terus, yang materi yang kedua, sama seperti itu, 2 kali pertemuan, 1 kali PH. Jadi, setelah 2 materinya habis, nanti kita ada membahas soal, entah soal itu berupa di Kahud, di Google Form, atau di Google Classroom, nanti teacher atau membagikannya secara acak. Nah, oke untuk hari ini materinya tentang aktivitas keguguran Yes Money. Aktivitas keguguran Yes Money ini adalah aktivitas yang berbeda-beda setiap orangnya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adalah keturunan, usia, pola istirahat, dan sebagainya. Nah, aktivitas keguguran Yes Money itu ada 2. Yang pertama, lompat tali ya. Nah, yang pertama itu adalah lompat tali. Ini sekarang mencontohkan. Lompat tali ya. Nah, lompat tali. Terus yang kedua, yang kedua itu adalah sit-up ya. Oke. Untuk yang sit-up, bagi perempuan atau laki-laki yang di atas 23, 20-an, ke atas itu adalah poinnya 5. Nah, jadi tugasnya, kalau yang bisa ya, ini tidak wajib. Tapi articar akan memberikan nilai plus jika ada yang mengumpul. Itu memilih antara lompat tali dan sit-up. Lompat talinya 15 kali minimal. 15 kali maksimalnya boleh lebih ya. Terus sit-upnya, itu sit-upnya boleh kalian lihat di lesson, itu ada poin-poinnya. Misalnya, 0 ke 5, itu berapa poin, sampai seterusnya. Jika kalian melebihi itu, akan mendapatkan nilai ya. Nah, kirimnya ke WA pribadi teacher. Karena ini bukan tugas wajib. Jadi tidak ada di Google Classroom. Jadi kirimnya ke WA pribadi teacher. Oke, untuk hari ini sekian. Terima kasih. Salam olahraga. Selamat menikmati. Selamat menikmati.